Berita meninggalnya Liam Penn membuat gempar dunia. Bagaimana enggak? Mantan personil One Direction ini meninggal tragis dengan melompat dari balkon hotel lantai 3 dengan ketinggian 14 meter. Hal itu membuat Liam Penn meninggal seketika di tempat. Jika dilihat dari sebabnya, ada yang bilang bahwa sebab dari bunuh dirinya Liam ini adalah pengaruh obat-obatan, stres, dan juga tekanan pekerjaan. Banyak banget kontroversi yang mengikuti meninggalnya Liam Penn ini. Berikut kontroversi-kontroversi yang mengiringi meninggalnya Liam Penn. Satu, dia pakai kalung peniti atau safety pin. Yang dimana kalung ini adalah simbol orang yang pakenya itu pernah bunuh diri. Yang bikin kakit adalah berarti ini bukan kali pertama dia mau bunuh diri. Gak tau apa masalahnya, tapi bener-bener bahwa aspek psikologi itu penting banget. Dan sampai bisa buat orang bunuh diri, makanya santuy aja hidup. Terus ada juga yang bilang bahwa dia itu kepeleset, bukan bunuh diri bro. Dia gak mau bunuh diri, tapi kepeleset. Karena memang gak sadar, terus kepeleset, jatoh. Akhirnya meninggal. Gila sih kalau misalnya beneran itu kepeleset ya. Dua, lagunya membuat dia terbunuh. Dia nulis lirik lagu yang di lagu Live Forever. Liriknya ada yang menjurus ke kematian dan bunuh diri. I was always gonna live past. Die young. Artinya, aku bakal hidup singkat. Mati muda. Nah, terus dua hari sebelum Liam meninggoy, ada yang tweet sampai tweetnya dilihat 46 juta orang. Dia bilang, Liam Payne Lowkey gonna kill himself. Dan dua hari kemudian beneran meninggal bunuh diri dong. Udah kayak prediksi aja. Tapi ini cuma tweet aja, tapi pas aja waktunya gitu. Terakhir, ada yang nanya ke gue. Pertanyaannya adalah, ada kaitannya gak sih kematian Liam Payne ini sama P. Didi? Menarik nih. Ternyata sebelum meninggalnya, Liam ngomongin dulu si P. Didi nih di acara talk show. Ngejelek-jelekin gitu. Nih, ini videonya nih. I went over to say hello to P. Didi and Jay-Z was there. And Leonardo DiCaprio was sat at the top side. Oh, I think you've dropped enough name. I saw him and get him to the Greek. I'm gonna go over there and say hello to him. So I thought P. Didi. So I went out to shake his hand. And I shook his hand and he just says, ah, nice to meet him. And he just going, huh, 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 huh. But the longest hand shake ever. And I'm like sat there just looking in P. Didi's eye. He's like, when is this gonna end? Gak tau memang P. Didi ikut terlibat atau enggak. Tapi yang jelas sebelum meninggalnya, Liam bener-bener mabuk keras. Mungkin juga halusinasi. Karena banyak banget obat-obatan, miras, aluminium foil yang buat masak drag di hotel kamarnya. Pokoknya under influence of drag lah ya. Dan yang ngelatin gue mungkin dari ini juga gitu. Bahwa sebelum meninggal, Liam bener ini dia dikeluarin dari label rekamannya. Mungkin karena itu dia stres, ngedrag, dan akhirnya gak sadar. Dia bundir gitu. Mungkin gitu ya. Itu piling aja sih. Jadi pesannya dari gue buat kalian, jangan cari penampiasan ke hal kayak drag, seks, miras, dan lain-lain lah. Kalau ada masalah, cari mental healing yang lain. Kayak ibadah, jalan-jalan, lakuin hobi yang lo suka. Oke, itu aja dari gue. Kalau misalkan ada kontroversi yang lain, komen di bawah biar kita bisa belajar bareng, tau bareng, dan bisa diskusi bareng juga. Thank you.